Hai semuanya, Assalamualaikum, ketemu lagi di channel youtube Miva Putri Di video kali ini aku mau buat olahan dari kubis atau biasa disebut juga dengan kol Tapi sebelum tonton videonya jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari aku Nah ingin tahu seperti apa cara membuatnya? Tonton video ini sampai akhir ya Untuk resepnya sudah aku tulis lengkap di kolom deskripsi Langkah awal ini kolnya aku iris tipis-tipis seperti ini ya teman-teman Pokoknya usahakan setipis mungkin Ini kolnya aku pakai sekitar 200 gram Jika sudah bisa kita letakkan ke dalam mangkuk Setelah itu aku tambahkan 2 butir telur Dan disini aku menggunakan daun bawang Ini aku menggunakan daunnya saja ya teman-teman Batangnya tidak aku gunakan Kemudian aku iris tipis-tipis seperti ini Lalu disini aku juga menggunakan setengah buah bawang bombay Ini aku mau potong kotak-kotak kecil ya teman-teman Kemudian aku masukkan juga ke dalam mangkuk tadi Nah campurin aja seperti ini ya teman-teman Jadi satu Lalu aku tambahkan sekitar 50 gram keju parut Disini aku menggunakan jenis cheddar Setelah itu aku tambahkan juga setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu ayam bubuk Serta setengah sendok teh merica bubuk Juga aku tambahkan 2 sendok makan tepung terigu Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata Nah jika sudah seperti ini Tandanya sudah siap untuk dimasak ya teman-teman Kemudian kita nyalakan kompor Disini aku mau panaskan pannya Lalu beri sedikit minyak goreng Setelah minyak panas Bisa kita masukkan adonannya yang tadi Kita ratakan ke seluruh permukaan pan ya teman-teman Masak menggunakan api sedang cenderung kecil Disini mau aku tutup dulu ya Nah sesekali kita cek Apakah bawahnya sudah matang atau belum Untuk membaliknya disini Aku menggunakan bantuan piring Karena ini terlalu lebar dan juga terlalu tebal Nah seperti ini ya teman-teman Kemudian aku tutup kembali Supaya matangnya merata Nah ini sudah matang ya teman-teman Sudah bisa kita angkat Taraaa ini dia martabak telur kolnya Sudah jadi Tuh tampilannya tuh seperti ini loh teman-teman Hmm ini tuh enak banget Dicocol pakai saus sambal Pokoknya anak-anak pasti suka deh Apalagi buat bekal suami ke kantor Tentunya bisa banget Ini tuh menu yang praktis Simple dan pastinya enak Dan ini hasilnya Olahan kol kita sudah jadi Gampang banget kan bikinnya Bumbunya juga sederhana banget Terima kasih banyak ya Yang sudah menyaksikan video Mifap Putri hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Sub indo by broth3rmax